Pengemanan jelang mudik lebaran dan perayaan Hari Raya Idul Fitri dilakukan secara kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kepolisian Polres Bogor. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan selama arus mudik tahun 2024 dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sedikitnya 850 personel kepolisian disiagakan. Ditambah dari unsur TNI, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Organisasi Kemasyarakatan, serta relawan dari berbagai komunitas. Apel gelar Pasukan Operasi Lodaya tahun 2024 yang digelar di dalam Gedung Tenggara Beriman Cibinong merupakan wujud sinergi pemerintah Kabupaten Bogor bersama jejaran kepolisian Polres Bogor dalam bersama-sama memberikan layanan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, jelang dan selama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kita akan bekerja sama, saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparatur TNI yang didukung oleh seluruh stakeholder dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor Sementara itu untuk pengamanannya sendiri akan dibangun pos-pos pengamanan di setiap jalur mudik juga gelar patroli ke setiap losok di bumi tegar beriman. Dari Cibinong Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.